Selamat malam, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Santonyo Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas Dalam percakapan ini Karena percakapan ini saya naikkan dalam konten Youtube Biai ini mbak Aku kudu biai ini Apa takon? Takon bagaimana ini mbak? Itu kan kalau ngasih surat pengundulan diri Jangan disebutin namanya ya Itu kan gak bisa aku Mesti ngasih satu bulan gaji ke dia kan Nah Itu nanti kalau keluar dari sini Itu dapat visa berapa hari ya? Kalau saya main break kontrak itu 14 hari dari tanggal yang disepakati Oh gitu Soalnya kan liburku satu bulan itu Baru mau dua kali Dulu satu bulan sekalian Kalau untuk pergi ke Makaunya itu Kayaknya gak bisa Soalnya aku keluar itu jam 10 Sampai rumah itu harus jam 5 Gitu Kalau saya main gak bisa Terus aku pie untuk memastikan sammen kerjaan Gitu loh Sammen itu gini loh Nyari Iya kan Tapi sak karepe sampean Terus kon pie Saya itu cuman Saya itu cuman ngasih tau Ya ngasih jalan Sammen mau konggok Enggak juga gak apa-apa Soalnya begini loh Saya ini bikin konten seperti ini Itu untuk Menginformasikan kepada teman-teman Yang ingin break kontrak Karena gak sanggup dengan majikannya Itu aja itu sudah keliru mbak Ya Itu aja udah keliru Karena tanggung jawabnya sampen kan menyelesaikan sampai finish Tapi aku ngasih jalan sammen itu Gimana caranya kerja di makau Itu kan sebenarnya sesuatu yang Aku ingin dukung are untuk nge-break Satu ya Terus yang kedua Aku bilang Karena aku berpikir dan berpihak kepada pihak sammen Walaupun sampeannya aku gak jelas Nyambut gini kau-kau canopongga Aku gak berpikir seperti itu ya Aku cuman berpikir Kalo kalian mau ke Makau ya Saya ingatkan Surveo dulu Biar gak kena calo Gitu Karena begitu nyampe kesana Terus cari-cari kan waktunya pasti mepet 14 hari Ya Cepet-cepet-cepet-cepet Yang nampaknya calo Ya Potongan 9 ribu Potongan 10 ribu Pokok remuk Makanya kenapa Sammen Sebelum break kesanao dulu Jangan buru-buru notice Ngatur strategi gitu loh mbak Ngerti gak maksudku Oke Sammen Atur strategi lah Kalo sammen liburnya jam 10 sampe jam 5 Minta Kemajikan Aku hari ini pulang agak telat Karena ada urusan penting Minta izin Ngomong Ini kan Buat sampean Bukan buat saya Bener gak Oke mas Nah Jadi kayak gitu Jadi kalo kita saranin Jangan keburu-buru bilang Gak bisa aku Mau ku kayak gini Kamu bisa nurutin mauku gak Lah Ya ruwet Nek ngunu ceritanya Mbak bro Mbak bro Sampen itu Sudah Gak gitu mas Soalnya kan dulu aku pernah Nek Makau Makanya aku tanya Apa Dateng ke Makau Langsung nyari majikan Terus langsung bisa kerja lagi Nunggu visa di Makau Apa Harus keluar dari Makau Gitu loh maksudku tuh mas Itu bisa Sekarang kan masih belum ada Aturan yang jelas Indonesia sama Makau Sampen kalo ngerasa dateng Begitu break Sampen dateng Langsung dapet majikan Dan sampean yakin Monggo Boleh Buat saya boleh Monggo Tapi saya selalu bilang Alangkah lebih bijaknya Kalo kita itu Mempersiapkan Terserah sampean Terus aku nyariin kerjaan Di Makau Aku gak punya agent Iya kan Agent ku gak ada kerja sama Tapi Aku punya teman Yang bisa dipercaya Di Makau Dua orang Yang satu memang Dia kerja Jadi restoran Di restoran Asisten chef Iya kan Yang satu Di rumah tangga Nah kebetulan Dua temanku tadi Kalo Dulunya Awalnya kayak Sampen kayak gini Yo mau break Yang satu Nangis-nangis Sama aku Pia carani Nah yang satu Pia aku masih Tak kasih resep Nah kebetulan Mereka Keduanya Sudah dapet Di Makau Sudah enak Sudah maksudnya itu Udah pekerjaan Udah nyanda Nah Aku kan kepingin Di konten ku Kalo yang nonton Siapapun Kalo mau kesana Ben gak Keblondrok Di Makau itu Kerjanya bisa Bayar Di depan Bisa enggak Gitu Bisa potongan Wis Sampen mau nanya Apa lagi Kira-kira Itu gini mas Satu lagi Itu kan Aku kan kemarin Kan sempet Bilang sama dia Waktu 4 bulan itu Kerja kan Aku bilang Aku mau Balik Indo Alasanku gitu kan mas Nah terus Gajiku kan masih 4.730 Karena dia gak mau Aku balik Dia udah suka Juga dia udah Gonta ganti Mbak kan Nah dia naikin gajiku Kan jadi 5.3 sekarang Nah itu nanti Kalo misalnya Aku mau kasih Yang satu bulan itu Itu aku harus Ikutin yang di kontrak Yang 4.730 Atau yang 5.3 ini mas Kalo aku sih kontrak Oh yang 7.30 itu Yang kontrak Kalo dia udah Naikin segitu kan Jadi Samen ini Padahal sudah Dinaikin Kok ya keluar Kena apa sih Samen kena apa Ada apa Dia itu gak kerja loh mas 24 jam Gini ngomah Lanang wedok Terus Abis itu tuh Kameranya di indi Oma cuma seribu Gede nih Terus sekarang itu Maunya aku sabar mas Terus Nama-nama kok Nama-nama Saki gajiku Sini dungkit-dungkit Aku kan gak minta Gaji duur kan Maksud gue Memang gak cocok Ngomong aja Baik-baik Aku udah ngomong gitu Sekarang dungkit-dungkit Pingginya itu Orang itu Perfect kan loh mas Aku kan Saku asemampuku Tau Nah Samen ini Rencananya Mau Break one One notice Atau Mau langsung Langsung keluar Aku mau Langsung Ngasih itu Duit langsung keluar Soalnya Dia udah ngancem aku Kalau kamu ngasih Satu itu Selat pengunduran diri Gue gak bakal Kesini lagi Intinya kayak gitu Dia kan Wani duit Soalnya mas Jadi aku juga Oh yowes Berarti maunya gini Alah itu dihapus Siurah Ini cerita Sampai 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 Bukti Sampai 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 Iya Gak ada Itu Itu Anceman Tapi ya Sudah Kalau Sampai Wismentok Ya Sudah Kalau Sampai Mau Kalau Enggak mau One One notice Langsung Dibayar Kemajikan Tapi Kalau Menurutku Si One One notice Juga Enggak Apa Jadi Sebenarnya Gak ada Urusan Sampai Pengen Keluar 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 Aja Dia Enggak Tanda Tangan Tangan Tidak Apakah Bukan Mas Wang Ejen Sendiri Enggak Kuat Lagi Ngobrol Apa Aku Sampai Tidak Enggak Gini Loh Saya Enggak Saya Enggak Ingin Orang Membandingkan Tapi Ini Kan Sampai 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 Mau Jalan Sampai Enggak Mau Bubar Kan Sudah Gitu Aja Simplenya Nah Maksudnya Kalau Gak Mau Ngomong Dia Jelek Juga Makanya Kalau Misalnya Bubar Ya Sudah Tata Cara Bubar Kan Gampang Tata Cara Bubar Kan Ya Sudah Sampai One Notice Hari Ini Sampai Ngasih Mas Yoh Enggak Dikasihkan Majikan Mas Enggak Ditanda Tangani Majikan Sampai Keluar Tanggal Berapa Kosongan Fax Ke Imigrasi Bisa Dua Minggu Dua Minggu Atau Kantor Pos Dua Minggu Setelah Itu Surat Akan Datang Kemajikan Baru Dua Minggu Mau Keluar Sampai Pasti Majikan Akan Baru Mengek Karena Surat 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 Berapa Satu Untuk Kita Satu Untuk Imigrasi Sebenarnya Tiga Kalau Memang Dikasih Majikan Boleh Kasihkan Ejen Boleh Tapi Sampai Langsung Ngasih Ke Imigrasi Tanpa Ngasih Majikan Itu Juga Nggak Ada Masalah Kalau Ejen Kuyun Dukung Mas Memang Ngar Kuyun Gak Popo Dek Sifat Soal Kan Iya Sampai Niki Maksud Aku Gitu Loh Ya Sudah Gak Usah Dikasih Tau Dikasih Tau Makanya Persoalan Nomor Satu Teman Teman Di Hongkong Itu Apa Takut Itu Persoalan Nomor Mas Mas Pintar Mas Oke Mas Ngerti Nek Persoalannya Takut Aku Mesti Bingung Soalnya Baru Pertama Kali Di Koyun Ini Mas Aku Kerja Mas Jangan Mana Ex Ex Hongkong Kan Iya Ex Hongkong Ngapain Si Takut Ya Sudah Ini Geblak Awak Majikan Saik Majikan Yang Hari ini Aku Nggak Beruntung Kan Ngun Simple Iya Mas Enggak Tidak Ada Yang Perlu Ditangkutin Dia Mukul Dia Ngancam Dia Semua Mau Ada CCTV Malah Kalau Perlu Pok Coy Aja Terus Sampai Dintremenit Itu Nggak Masalah Kalau Dia Pukul Tangan Kaki Kanan Langsung Telepon Polisi Langsung Datangkan Hari Itu Polisinya Alamat Nomor Nomor Setelah Itu Baru Polisi Suruh Buka CCTV Jangan Dibuka Besok Sama Lusa Kalau Besok Sama Lusa Itu Bisa Dihapus Sama Dia Bukti Dia Melakukan Kekerasan Jadi Nggak Perlu Takut Mengenek CCTV Kok Malah Takut Justru Ada CCTV Berani Gitu Mbak Eh Ya Nggak Apa Tapi Kembali Lagi Aku Nggak Ngerti Menemukan Formula Untuk Anak Berani Itu Bagaimana Kira Kira Karena Indonesia Ini Kan Nggak Tahu Disentak Nggak Bisa Dikasari Jadi Begitu Kena Kelakuannya Orang Hongkong Yang Temperamennya Naik Dan Suaranya Keras Njiper Bisa Dipahami Kan Hongkong Kan Nggak 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 Main Tangan Tapi Suaranya Dikenceng Nggak 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 Ini Yang Aku Nggak Ngerti Formula Cara Nih Kalau Aku Dulu Menjadi Orang Berani Aku Harus Disentak Aku Harus Dimaki Aku Harus Ditunjuk Akhirnya Aku Jadi Wani Strong Tapi Apakah Mungkin Saya Melakukan Itu Kepada Mereka Dan Kepada Teman Teman Ya Sudah Psikologis Itu Mbak Psikis Ketakutan Jadi Orang Kalau Sudah Takut Duluan Itu Blank Blank Kan Auk Tan Agar Sedih Nangis Akhir Telepon Ke Youtuber Setelah Telepon Menyukur Yang Ngobo IPDW Timbang Cerita Keluarga Ini Keluarga Ini Mesti Menggungkung Mulai Malah Susah Cerita Ke Kita Kan Nggak saya seperti itu ya saya saran saya monggo terserah sampean tapi sebaiknya memang di prepare kalau ke makau supaya tidak kayak kancah-kancah ini yang memet dah enak sampai begitu ke sana langsung ada majikan itu enak langsung dia proses saya akan ngasih nomor kalau sampean sudah ke makau soalnya orang lorok yang siji itu jahat yang siji tidak soalnya dia sibuk anak-anak itu kan gini kalau mereka berdua tidak seperti saya di kau-kau cani, aku siap tapi kalau mereka tidak jadi kalau anak-anak kan kadang-kadang 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 tidak buntuknya tidak maksudnya kalau aku sudah melepuh meronok baru sama dengan mbak ikulah oke nanti janjian yang siji ini harus membuhilani mbak, aku tidak berdoa meronok minggu ini ini-ini-ini kan aku yang mengenal terus yang tidak geluh ya, paham mas kadang-kadang seperti itu cukup yang jadi korban tidak apa-apa aku yang dibully apa yang dimaki-maki apa yang di lenjani janji kalau ada-ada cukup aku jangan orang lain di sekitar saya kan saya tidak mau melibatkan mereka tapi aku percaya sama mereka mereka nolong gak benar cerita ini mbak ya punya gambaran berarti ya ampun mas nanti tak kasih yang lemah lembut jangan yang keras nanti yang keras sampai malah wah aku ini jauh tulung malah disentak-sentak kan malah jadi ruwak oke yuk, mas sehat selalu mbak Eya yuk oke walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman semuanya 5 bulan udah mau break gak tahan padahal gaji udah dinaikin aku kutubi ya keep stay tune my youtube channel and see you next video bye-bye